Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada hari ini Hari Kamis Tanggal 15 September 2022 Bertempat di kantor hukum Jakarta Yang mana pada hari ini Agibannya adalah Terkait Pendaftaran kita Untuk gugatan Dari kaya kita di Pengadilan di Jakarta Selatan Pendaftaran gugatannya terkait apa bang? Ada pun Terkait pendaftaran gugatannya Bisa dikasih Saya sembungkan sampai kalian dulu Saya Tunggung si DSMH Terkait pertanyaan daripada saudara tadi Ini Terkait Pendaftaran PemH PemH dalam arti Pencemaran nama baik Atas Atas Kompensi pers Saudara Jender Di apa Di 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 media Jadi ini yang kami Sesalkan kepada beliau itu Awalnya ini kan dari perjanjian Artinya dalam perjanjian itu Ada kerjasama Yang harus dipatuhi Itu kan Tapi digiring CJK itu Dibilang Kalian kami Penipu Dan merugikan Katanya Menggelapkan mobil 11 unit Ternyata Dia di perjanjian itu Tidak ada seperti itu Yang ada di perjanjian itu Ketika itu Cuman satu Mercy Itu di perjanjian Jadi kami heran Kok dari mana ini Timur seperti itu Seolah-olah Kilihan kami itu Langsung di judge Seolah-olah di bersalah Tanpa Pebutuhan pengadilan Itulah Yang kami Gugat ke pengadilan Jakarta Selatan Dan tunggu kami Gugat Udah ada nomornya Nomor perkara berapa? Terkait nomor perkara Nomor perkara Itu sudah Terbit ya Kemarin Nomor perkara 838 Garing Pedata TTIK Garing 2022 Garing Pengadilan Negeri Dekat Selatan Yang isinya Yang isinya Terkait ya tadi Perbuatan Membawan hukum Yang kita sampaikan Atas Penyampaian Daripada I Dan VFF Nah ini Kita sayangkan Terkait penyataan beliau Pada press conference Pada waktu itu Dimana Menyebutkan Kain kita Sebagai Penipu Nah ini Yang kita sayangkan Juga Terkait Yang lainnya Juga Itu juga Coba kita sampaikan Di gugatan kita ini Berarti Kerugian yang dialami Apa material Dan maupun Imaterialnya Apakah Didaftarkan juga Terkait kerugian Imaterial Kita masukkan juga Di gugatan kita Ya Tapi untuk Perkaranya Karena ini Kita Masih berproses Di pengadilan Di daftaran Jadi kita Bisa menyampaikan Berapa Nilai dari Imaterial Atau Materialnya Nantinya Biar berproses dulu Aja Nanti di pengadilan Di daftarkan Pengadilan ini Dekat selatan Tapi bukankah Sebelum di daftarkan Sudah ada Mengalami kerugian Biasanya Sudah Sudah Dekat selatan Dekat selatan Dekat selatan Perbuatan dari Penyampaian Saudari YI dan juga Saudara FVF Itu kan Mengalami kerugian Dari klien kita itu Ya Bisa dibacakan Tapi Tidak kita Menurutkan nominal Tapi ada Tujuan kita Yang kita Sampaikan Baik itu Material Maupun Imaterial Kerugian Material Ini antara Apa Dua Laksudensi Penang Ya Karena ini Dekubatan Kami sebutkan Ini Kerugian Sebesar 25 juta Rupiah Atau Sekitar 75 juta Per bulan Dan Lemi Penetik Di situ Itulah Kerugian Materialnya Dan Kerugian Imaterial Kita Sudah 50 Milihan Kerugian Milihan Kerugian Milihan 250 Dan Kerugian Imaterial 50 Milihan Terima kasih